Sosial distancing membuat kita harus tetap di rumah aja, seperti menyelesaikan pekerjaan kantor dari rumah. Cara kerja work from home memang memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi, karena itu kita bisa mengisi waktu luang dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Salah satunya adalah menjaga agar kendaraan tetap dalam kondisi prima ketika jarang digunakan. Dan kali ini, gue akan share beberapa tips dasar merawat mobil di rumah ketika lagi enggak berpergian. Yaitu dengan melakukan perawatan ringan, dimulai dari rutin panaskan mobil meski jarang dipakai. Ini berguna untuk menjaga sirkulasi plumas pada ruang mesin agar tetap lancar. Idealnya sih dilakukan antara 30 detik hingga 1 menit. Nah, setelah memanaskan mobil, jangan lupa cek aki untuk mencegah gangguan pada sistem kelistrikan. Jangan lupa juga untuk cek aki-nya. Bisa dengan menggunakan voltmeter. Yang perlu diingat, kalau angkanya di bawah 12 volt, maka perlu dilakukan pengisian daya ulang. Kemudian, cek kondisi wiper-nya juga. Karena kan curah hujan di Indonesia ini cukup tinggi. Jadi penting untuk kita menjaga elastisitas karet pada wiper. Dan sebisa mungkin, jangan keseringan parkir di tempat yang panas. Kemudian, spion mobil. Spion mobil juga bisa ditumbuhi jamur. Jadi, jangan lupa dibersihin juga ya. Jika spion sudah berjamur, kita hanya perlu membersihkannya menggunakan cairan khusus membersih kaca. Oh iya, jangan lupa lipat spionnya setelah menggunakan mobil. Menjaga kebersihan mobil sangatlah penting dan wajib. Tapi, sebelum melakukan pembersihan, pastikan mobil berada di tempat yang teduh. Dimulai dengan membersihkan bagian eksterior, termasuk kaca mobil. Kita bisa menggunakan kain bersih yang bebas serat. Selanjutnya, bersihkan juga bagian interior dengan vakum cleaner. Dan jangan lupa, basuh permukaan interior dengan pembersih yang lembut. Pastikan selalu tekanan ban sesuai dengan yang direkomendasikan. Dan bersihkan ban mobil dari benda-benda asing yang dapat mengganggu. Nah, simpan mobil di tempat tertutup, agar bisa terhindar dari banyak potensi yang dapat merusak mobil. Dengan melakukan perawatan kendaraan secara rutin, maka semua sistem bisa dipastikan bekerja dengan baik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan rem tangan yang terlalu lama. Berhubung AlmaSmart Enjoy ini sudah disematkan fitur Electronic Parking Brake. Cara non-aktifinnya gampang banget. Yuk! Yang pertama, injak rem sambil menekan tombol parking dan matikan mesin secara bersamaan. Dengan kondisi mesin sudah non-aktif, pindahkan tuas transmisi dari posisi parking ke netral sambil menekan tombol kecil yang ada di sampingnya. Gampang kan? Halo Wuling! Halo! Jam berapa sekarang? Sekarang pukul 17.45 menit. Oke, itu tadi beberapa tips dasar cara merawat mobil ala gue. Tetap produktif, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap jaga jarak. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!